Intro Pesawat tempur menjadi bagian dari Alutsista Andalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Kendaraan militer tersebut dirancang untuk melaksanakan operasi militer dan sarana pengangkut prajurit maupun alat persenjataan. Berapa jumlah pesawat tempur Indonesia? Ketua MPR RI Bambang Susatyo menyatakan kepemilikan pesawat tempur dalam operasi militer Indonesia berada di urutan ke-48. Posisi itu masih dibawah beberapa negara ASEAN seperti Myanmar 36, Thailand no. 30, Vietnam urutan ke-28, dan Singapura masuk peringkat ke-22. Sementara itu, data terbaru World Directory of Modern Military Aircraft 2023 menunjukkan jumlah pesawat aktif TNI Angkatan Udara adalah 280 unit. Dengan total tersebut, Indonesia berada di peringkat 29. Sebanyak 280 unit pesawat terdiri dari 120 pesawat latih dasar, 65 pesawat tempur dan serangan umum, 28 helikopter latih, 46 unit pengangkut khusus, 5 unit misi khusus, 1 pesawat pengisi ban bakar, serta 35 unit multiperan. Berbeda jauh, sebagaimana data Global Firepower 2023, operasi militer udara di tanah air ditunjang oleh 466 unit armada pesawat. Berkat jumlah itu, Indonesia menempati peringkat ke-13 dari 145 negara, sebagai negara dengan kekuatan militer terbaik di dunia. Melansir dari indonesia.go.id, ada 44 unit dari 67 unit pesawat angkut TNI yang siap beroperasi. Sisanya tidak dapat mengudara karena menjalani perawatan atau memasuki usia tua. Dengan demikian, pemerintah mulai mengambil tindakan untuk menangani situasi menuanya armada angkut militer. Pembelian Armada Pesawat Militer Baru Pernah Terjadi Pada Juni 2018 Senada dengan hal itu, Ketua MPR RI Babang Susatio menyebut bahwa pemerintah akan mendatangkan pesawat F-15EX pabrikan Boeing dalam waktu dekat pada 2023. Tidak hanya itu, Kemenhan akan diperkuat dengan jet tempur desa ultravalet buatan Perancis.